Hai guys kita ketemu lagi dalam program khusus kita film mania seperti biasa dengan ema nah kira-kira apa ini emak kali ini gimana kalau kita ngomongin tentang Charles Angel aku waktu itu nikmatin yang mana itu Drewberry Mall terus disamping sini siapa nanti Bapak punya siapa saya bisa persembahkan untuk Bapak kamu punya mantra bisa di oh iya coba ya Pak ya saya mau praktekkan mantra saya yang pelajari boleh coba ya Pak simsalabim mana nggak ada oke aku tahu nih karena apa karena apa ini nggak nggak apa mantra kamu nggak bekerja iya gimana ya Pak ya pada belum subscribe nah filmannya ayo dong subscribe iya subscribe sekarang juga subscribe komen dan share oke nah mantra kamu coba yang sekarang yang terakhir ini patent banget kita akan menghadirkan seorang narasumber yang cantik dengan mantra ini stos oke siap ya alhamdulillah Aku udah kasih tau. Zoya Amiri. Gimana kabarnya Zoya? Good. Long time. Susah banget kalau mau ketung mama Zoya. Menjadi angels kan begitu ya, terbang terus ya. Ini juga susah nangkepnya sih. Salah dia. Nah, aku mau nanya nih ya, Mas Zoya. Zoya, sering nonton nggak? Duh! Ngapain gue disini kalau gue nggak sering nonton? Ayo. Gue suka film. Seperti apa-apa. Ya gue gila sih. Gue tuh punya koleksi kurang lebih 2 ribuan DVD dan VCD. Dari zaman VCD, soalnya koleksinya. Iya, sama. Tapi belum nonton Oscar-nya. Film terakhir? Ya, nonton. Joker. Sebagai psikolog ya, harus nonton banget ya. Itu gila. So dark, so deep. Oh my God. Ini salah satu yang paling terbaik. Iya loh. Kita baru bahas kemarin ya, Jokin Phoenix itu. Oh my God. Aku yakin mudah-mudahan sih, nggak meleset ya, dia pasti dapat menang Oscar. Ih, amin banget. Mudah-mudahan sih. Iya, and the psychological deep itu gini. Gue tuh biasanya agak males kalau nonton film-film psychological thriller. Bukannya apa-apa. Terlalu dekat dengan pekerjaan sehari-hari gitu kan ya. Consoling, apa segala macam. Tapi memang bener ya yang dia bilang. Bahwa setiap orang itu bukan adiksi. Misalnya adiksi narkoba lah, apalah. Tapi orang itu adiksi untuk escaping reality. Gila, it's so true. And deep like, jelek. Kita kan sebenernya ada aja yang kebetulan adiksinya parah dan ilegal. Tapi sebenernya kita semua punya adiksi kan. Iya. Misalnya kayak gue adiksi sambel, adiksi shopping. Dan hal adiksinya. It's so true. Shopping, shopping. Ya, apa? Hanya hidupam, ada seksologika apa-apa. Nah, oke. Nah, aku gini. Kenapa, kenapa. Tadi katanya koleksi film banyak. Yes. Filmnya yang mana nih? Katanya 21 ke atas. Single X, double X, DPR. Ayo, ayo. Sesuai protesinya dong. Kalau yang begitu, gue nggak suka nonton film porno. Gue sukanya video seks edukasi. Tapi seks edukasi kan nggak bisa masuk di Indonesia Raya ini ya. Jadi kalau misalnya lagi ada seks conference di seks institut atau sebagainya. Pokoknya semuanya menggunakan seks ya. Itu gue selalu membeli film-film seks edukasi. Yang jadi dari, itu biasanya diperankan oleh bintang-bintang film porno yang sudah bertobat. Tidak mau main film porno lagi. Bertaubat ya. Bertaubat. Gue kan bertemunya dengan yang sudah bertobat. Gitu. Nah, mungkin aku lihat di sini kan film money juga bertanya nih. Kok kita selama ini bicara film, tetapi narasumber saya ini seorang seksolog. Seksolog kan. Apa hubungannya apa ya? Ini aman nggak untuk para film money yang dibawa umur? Nah, gini. Kita bicara tentang seks education dan kita bicara tentang dunia entertainment. Ya, exactly. Ya, exactly. Banyak banget kolaborasinya. Nah, kita tahu kan yang sekarang kita kaitkan mungkin perilaku penonton lah. Apalagi sekarang film yang kita membahas tentang Chalice Angels. Kita udah tahu di sini 3 wanita-wanita seksi ya. Siapa yang nggak tahu Cameron Diaz dulu kan. Drew Barrymore sama Lucy Liu. Lucy Liu. Ya kan. Diaz so bad ass ya. Gitu. Even back then. Iya. Tapi katanya yang baru bakal jadi lebih ABG. Youngsters. Iya. Highs. Young generation. Betul. Betul. Siapa aja sih mereka. Oke. Kita tahu dong pemainnya Twilight. Tahu banget itu. Yang jadi Rose ya? Yang jadi itu apa? Bela. Bela. Jadi Bela. Kekasih sidra kula ganteng. Oke baiklah. Suis Christine Stewart. Christine Stewart. Oh dia juga yang main ini kan. The Huntsman ya. Snow White and the Huntsman. Oh my God. Bagus. Bagus. Pengatauan salam tadi bagus banget kan. C'mon. I'm also a movie addict. Seriusly. Seriusly. Boleh main salam juga ya. Iya boleh. Saya gampang kan kalau diajak medias. Oke udah tahu rahasia aja. Oke. Lalu siapa lagi Pak? Miss Lauren Christine Stewart. Wanita cantik. Idola aku di film. Apa coba ayo Pak. Aladin. I can show you the world. Iya. Jadi Jasmine you're princess ya. Iya. Siapa namanya cantik banget dia tuh. No Miss Scott. No Miss Scott. Oh my God keren banget ya. Yang gue suka dari film Disney itu. Karena semua kostumnya itu. Bener-bener persis sama kayak waktu enggak. Sama kayak di film kartunnya. Oh oke. Itu like literally all the details. Gua kan agak-agak prinses Disney main ya. One of the best. One of the best. One of the best Aladdin. Itu bener-bener yang film ini sekarang. Iya keren banget. Oh the details so crazy dude. I mean like God. Will Smith. Will Smith bagus. Jin, Jinny. I have three wishes. If you have three wishes, what would you ask? Oh ya. I will ask. I will ask. I will ask some things. Ask for Drew Barrymore. Oh no. Udah pasti sih. Healthy life, long life, wealthy life, happiness. Oh Pak, kebanyakan tiga. Oke. Oke. Yang pasti gini. Kan orang biasanya berbicara tentang, I want a lot of money gitu kan. Iya. Tapi money without happiness ngapain? Iya. Happiness tuh sebenernya sehat juga gak bisa nikmatin. Kan gitu. Jadi kita butuhnya semua lengkap gitu. Artinya. Enggak, gue kira dia akan minta Charlie Angels tiga-tiganya. Itu nemenin gue tiap hari. I thought. Come on. Enggak, gue minta. Gue ketemu Zoya 20 tahun yang lalu. Aaaaah. Enggak, gue masih langsing. Lalu juga masih okay loh. Langsung masuk ke time-time. Langsung kan dia bikinin Charlie Angels jadi gue. Satu lagi tau gak pemainnya? Kan tiga nih. Charles ini kan anak buahnya Charles itu. Lalu tiga, Kak. Iya, Pak. Siapa? Siapa ya? Ella Balinscal. Main apa ya dia? Dia mengganti Lucy Liu. Di situ karakternya sebagai ahli IT. Oh, yang ahli IT-nya. Okay, cool, cool, cool. Okay. Pak, mumpung ada ahli seksolog, mungkin ada yang mau dipertanyakan yang bisa relate dengan... Charlie Angels. Okay. Pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama nih. Pertanyaan banget deh ya. Gregep gitu. Ini kan kita berbicara soal cewek-cewek seksi di film ini. Wow. Kira-kira dari segi penonton laki ini. Gini deh. Kalau laki normal ya udah pasti dia akan terangsang lah. I mean, come on, dude. Kalau laki-laki itu kan seperti anak kecil, dia masuk ke dalam toko permen. Semuanya pengen dicoba. Jadi, kalau misalnya gara-gara ada cewek seksi, terus langsung, oh my god, terus gimana laki-laki? Gini deh, jangan jadi laki-laki lemah. Ya? Coba. Lemah konnotasi ya? Lemah dalam konnotasi. Jangan lemah. Kalau lemah nanti jadi pasien saya. Lemah. Samtai aja gitu ya. Ijinkan perempuan berempresi sesuai dengan seksualitasnya dan kenyamanannya dia. Jadi, kalau misalnya disini kan sesuai proporsionalnya. Yang paling aneh kan misalnya tiba-tiba dia pakai baju berenang di mana? Di bawah. Di bawah. Kalau dia pakai baju berenang dia lagi ada di pinggir pantai, di pinggir kolam berenang. Ya udah lah, nggak usah ribut-ribut gitu ya. Lagian juga biasanya kan gini, kecuali kamu masih ABG yang berreproduksi setiap 2 jam sekali spermanya. Ya itu mungkin akan pusing gitu kalau ngeliat yang gitu-gitu ya. Tapi kan pada dasarnya, setiap laki-laki itu punya pilihan untuk menjadi lebih maskulin gitu. So, you know, be cool. Kalau misalnya gini, Oh ya cewek seksi. Kagumin aja cewek seksi. Jangan orang. Oh my god, seksi banget. Gue bisa nafsu nih. Eh, situ kan bukan kucing ya. Ya kalau lagi musim kawin tulang. Nyew, 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 nyew. Kan enggak. Kita punya prefrontal kortex yang akan membantu supaya kita lebih bisa memutuskan baik, buruk, benar, salah. Kan bila bijak. Jadi science-science. Kira-kira gini nih. Cowok itu suka ngajak. Mantan? Enggak, bukan mantan sih. Ngajak ceweknya ke bioskop. Dia benar-benar pengen nonton film atau pengen pacaran berduaan sih? Pengen gimana-gimana gitu. Kita mau minat ABG dulu ya. Iya, dari segi behavior ya. Aku tanya dari segi behavior ya. Ah, segi behavior. Jadi tempat pacaran? Ada dua kemungkinan. Ada yang tipe. Kalau gue ngeliat saya ada beberapa tipe gitu ya. Ada yang movie freaks kayak gue yang harus pergi nonton gitu ya. Sendiri kayak rame-rame kayak sekampung. Itu kayak wajib gitu. Oh my god, gue harus nonton. Apalagi gue paling males kalau orang tuh yang bilang gini. Enggak, filmnya jelek. Eh, biar aja gue yang memutuskan. Gitu kan ya. Kan ada tuh cowok-cowok juga kayak gitu. Gue yang bayar. Yang melitikin. Gue gitu kan. Terutama kalau cowok-cowok yang serius. Naksa sama cewek yang tipenya kayak gue. Suka movie freaks. Jangan norak kalau nonton. Dan jangan spoiler alert. It's so annoying. Eh, udah lah. Kita gak usah nonton ya. Soalnya filmnya kayak begini. Adzik. Gitu kayaknya. Adzik langsung. Gitu ya. Jangan bilang-bilang. Tapi ada-ada yang ngetarikan. Walaupun filmnya jelek. Yang penting gue bisa berduaan sama pacar gue. Adzik. Eh, bener banget. Gitu. Terus udah gitu. Ada yang banyak berbuat. Ya, macam-macam lah kenakalan. Karena ngerasa. Kan kalau ditanyain. Apalagi yang. Biasakan dulu kan. Suka memproduksi film-film horror ya. Itu pasti kasih kesempatan gitu. Kayaknya buat remaja-remaja untuk. Kalau takut. Ah, peluk tangan. Gitu. Pengalaman pribadi sepertinya itu ya. Kan juga banyak cowok-cowok yang gitu. Sengaja ngajak pergi nonton. Oh gitu. Supaya kayak begitu. Atau gini. Nonton Charlie Angels dong. Biar kamu tahu tipe kayak apa. Udah, kalau kayak begitu jangan. Karena cewek gak suka dibandingin. Iya. Iya kan. Coba pakar ya. Dia praktek lapangan. Kalau gue teori doang. Kayak anyway. Kelap yang ini. Pintar berkelip. Nah, kalau dari pasiennya Zoya sendiri. Banyak ketemu yang nakal dong pasti. Iya. Kalau bilang nakal sih enggak ya. Cuma mereka punya bermasalah dengan mengelola energi seksualnya. Atau ada yang clueless aja. Bahwa sebenarnya gue normal apa enggak sih. Ternyata kalau gue melihat. Kalau dari klien-klien gue, pasien gitu ya. Mereka tuh sebenarnya cuma butuh kepastian. Mereka lihat bahwa gue ini normal enggak sih. Ada yang ngajakin praktek. Misalnya, dok praktekin dong jangan cuma teori. Aduh. Oh itu bukan jatahnya saya. Saya refer langsung kalau ada yang minta praktek ya. Kalau gitu. Nah seksualnya. Kenapa pertanyaan aku tadi ada yang nakal. Nah itu dia. Learning by doing. Itu bukan jatah aku. Boleh enggak saya katakan bahwa Zoya adalah satu-satunya konsultan seksolog di Indonesia? Saat dokter mulai ya? Saya enggak tahu sekarang. Seksolog itu banyak sebenarnya. Tapi rata-rata laki-laki dan latar belakangnya dokter. Semua. Jadi baru kali ini saya termasuk perempuan seksolog klinis pertama di Indonesia. Ya gitu. Kalau yang kedua akhirnya ada juga mbak baby Jim Aditya. Pasti familiar dong. Kan beliau sudah lebih senior gitu ya. Tapi beliau itu lebih fokus di mbak baby itu di HIV, AIDS gitu ya. Prevention, remedial, and so on. Saya lebih kepada love, sex, and relationship. Ya anak-anak aja deh. Saya itu parahnya. Tahu enggak? Parahnya tahu enggak apa? Apa tuh? Parahnya sudah konsultan seksolog. Lebih di apa? Ke psikologinya ya? Psikologinya. Psikologinya. Oke. Cantik lagi. Iya. Oh, terima kasih. Bikin pasiennya. Bikin pasiennya lebih pusing enggak? Enggak dong. Biar sembuh-sembuh. Magical. Mesti pakai apa tadi yang kayak Harry Potter punya ya? Alohomora. 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 Nah, kita berbicara dalam sebuah adegan film. Kan suka ada adegan-adegan kissing lah. Adegan-adegan mereka, ibaratnya mereka, ibaratnya di ranjang itu ada adegan make love segala macem. Nah, itu kira-kira bisa mempengaruhi enggak mereka punya sudut pandang dari ini apa? Mereka punya behavior lah. Itu pertanyaan yang bagus. Kayak gini, kemarin lagi pas film Joker, untungnya di bioskop itu enggak ada yang membawa anak kecil. Iya kan? Sebenarnya, I have a daughter gitu ya. Anak saya tuh 16 tahun. Itu aja saya nanya dulu gitu. Eh dia 16-17 gitu ya. Sebenarnya sih dia udah masuk ya age itu. Tapi saya tanya benar-benar baik-baik sama dia. Like, kamu mau nonton Joker nggak deh? Karena kalau bisa, kalau bisa saya nggak mau dia nonton Joker. Iya kan? Karena I'm sure it's depressing. Karena teman saya yang psikolog juga udah bilang, aduh Zoe jangan sampai bawa anak begini-begini. Nah, jadi kalau misalnya kayak begini. Pertama, penonton Indonesia itu harus lebih sadar terhadap PG. Parental Guide. Umur berapa? Jadi kalau misalnya PG 13, berarti itu Parental Guide umur 13 tahun ke atas. Jadi harus dengan bimbingan orang tua. BO kalau kita bilangnya ya. Kita juga harus punya bimbingan orang tua. Nah, sekarang kalau orang tua yang mengizinkan anaknya misalnya nggak sesuai dengan umurnya itu membahaya. Karena sesuai umurnya aja kita tetap harus punya bimbingan. Kalau kita, ya mulai dari yang softcore dulu ya, soal ciuman. Kalau menurut aku, ciuman itu adalah bagian dari seks edukasi sebenarnya. Jadi, saya nggak pernah nyuruh anak saya nutup mata dari dia kecil sampai sekarang kalau ada adegan ciuman. Saya akan selalu bilang gitu. Kalau temen-temennya suka, oh my god, ciuman, ciuman. Apa sih? Bukan hal yang tahu. Iya, jadi saya bilang gini. Tahu nggak ciuman itu apa? Saya akan bilang gitu, ciuman itu adalah ungkapan kasih sayang. Jadi, when people love other people, biasanya dia akan ciuman gitu ya. Kalau lebih baik ciuman sama misalnya pasangan sendiri, kayak misalnya suami atau istri. Saya selalu bilang begitu. Jadi, wah tapi itu nih masih pacaran dan ciuman. Ya gimana ya, orang pasti akan tergoda seperti itu. Tapi, ada banyak resiko yang akan kamu ambil kalau kamu masih pacaran dan ciuman. It's very more intimate than sex, kalau menurut gue ciuman itu. Nah kalau misalnya adegan seks itu sendiri, kadang-kadang anak saya juga ngalu misalnya udah mulai 17an kan, udah mulai risih kalau ada adegan kayak begitu. Kadang-kadang dia cuman, eh dia meleng sendiri nggak mau ngelihat dan segala macem. Walaupun film 17an kan ada kayak, ya nggak bener-bener adegan ranjang kayak film Ice White Shot lah. Of course ya gitu. Tapi, adalah kayak film ini aja Twilight juga kan ada ya percobaan-percobaannya gitu. Ada yang sensor dan segala macem. Kalau buat gue gini, kalau itu sebaiknya jelaskan bahwa paling ideal yang namanya segama itu adalah dalam konteks pernikahan. Ada banyak orang yang tidak melakukan dalam konteks pernikahan tapi dia punya resiko aja lebih besar. Gue selalu bilang sama anak remaja gini, hmm banyak orang melakukan primarital sex, betul. Tapi, if you looking for true love, kalau kamu mencari cinta sejati, kamu carilah cinta dulu baru seksnya. Kalau dari seks dulu agak susah kecintanya. Karena sudah adiksi dulu, semua enak-enak bikin adiksi kan ya. Bikin ketagihan gitu. So, don't go there kalau kita nggak bisa menanggung konsekuensinya. Suka satu hal barusan ya. You build the love first, then baru you go physical. Kayak gitu. Jadi kalau udah seksnya dulu, lu tahu dari mana? Lu cinta atau karena lu langsung? Nah, itu iya. Jangan dibodohi sama cinta, guys. Jangan dibodohi sama cinta. Enggak, cuma kalau kita lihat perkembangan masyarakat sekarang, ini ada tiga hal nih yang merusak psikologi. Khususnya kita melihat anak-anak remaja sekarang ya. Ada cinta, ada seks, ya kan, sama ada materi. Materi lumayan mengganggu loh. Oh iya, kalau nggak ada konstitusi online. Makanya, jadi gini, ada orang harus mencintai seseorang karena orang tersebut, laki tersebut, mungkin dia butuh secara materi. Mungkin tanggungan keluarga dia terpenuhi, mungkin apa. Akhirnya, ya ini yang saya katakan. Ada cinta, seks, dan materi. Jadi cintanya itu bukan sungguh-sungguh cinta. It's not a true love. It's love by need. Kan, makanya, aku cinta kamu sama aku butuh kamu dua hal yang berbeda. Ya, oh my god, kamu so smart. Kamu aja ngomong, aku pulang, cik. No, 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 it's true. Kalau, gue percaya banget yang Syangkar bilang, it's so right. Jadi ya, yang namanya cinta itu selalu turunannya positif. Ya kan, karena gini, kita tuh nggak pernah harus membuktikan cinta. You don't have to earn love, but you have to prove, ini loh, apa namanya, trust. Oh trust, you have to earn trust, of course, right? Kepercayaan. Iya, harus dibangun, benar. Tapi kalau cinta, jangan sampai kalau misalnya ada yang bilang begini, kalau lo cinta sama gue, beliin gue mobil BMW. Itu bukan cinta, guys. Kalau lo cinta sama gue, lo harus mau having sex sama gue dulu, gue mau coba dulu dong. Nih, selama yang namanya cinta, lo tidak pernah akan diminta pembuktian, tidak pernah akan disuruh membuktikan, tidak pernah merasa terbebani dengan membuktikan bahwa gue cinta banget sama Allah, mau apa lagi sih? Kalau sampai kayak begitu, berarti lo nggak cinta. Kelar. Because you don't have to prove love. Cinta itu diberikan, bukan diminta, bukan dibuktikan. Tulus ya. Oh, you earn love. You earn. Yang paling suka, yang film lama tuh kayak gini, dia sambil flirting-flirting sama cowok. Oh my God, you're so cute. Wow, you're so cute. Semancur, keren banget. Gue bilang, gue harus bisa kayak gitu, gue harus bisa sambil flirting dan sambil nindu orang. Gue bilang, gue bilang, gue bilang.